Hijau, pemirsa Arema FC berhasil menembus posisi 3 klasemen sementara BRI Liga 1 setelah memenangkan laga dalam derby Jawa Timur melawan Persik Kediri. Hasil yang sama juga diraih Bali United yang dengan susah payah mampu meredam perlawanan Persela Lamongan di Stadion Madiamagelang. Lebih diunggulkan atas Persela Lamongan, Serdadu Tridatu Bali United langsung tancap gas sejak laga dimulai. Penyerang tuan rumah Ilijes Saposevic bahkan mampu mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Memanfaatkan umpan silang Ricky Fajrin tandukan spasul membobol gawang Laskar Joko Tingkir. Namun memanfaatkan kemelut di lini pertahanan Bali United, Sontekan Riyadno Abiyoso mampu menyamakan kedudukan 1-1. Upaya Bali United untuk memenangkan pertandingan mendapatkan perlawanan sengit dari Persela di babak kedua. Solid ya lini pertahanan tim tamu sulit ditembus Serdadu Tridatu. Berawal dari pelanggaran di kotak penalti, Bali United mendapatkan hadiah penalti dari Wasid. Ilijes Saposevic kembali berhasil memanfaatkan kesempatan untuk membawa timnya unggul 2-1 di penghujung laga. Pada laga sebelumnya, Arema FC masih terlalu tangguh bagi rivalnya asal Jawa Timur Persik Kediri. Tertinggal lebih dulu berkat gol Yosef Ezezari menit ke-30, Singo Edan mampu membalas 3 gol. Di awali penalti Carlos Tevez menit ke-34, Arema berhasil menambah 2 gol melalui Johan Alvarizi dan Febi Eka Putra di penghujung babak kedua. Persik mampu membalas 1 gol di babak kedua melalui penalti Ezezari. Kemenangan 3-2 menempatkan Arema FC di posisi 3 klasmen sementara BRI Liga 1 dengan nilai 23. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!